MAKAMAH KONSTITUSI Sumpah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon pari suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara. Sementara selisih suara yang diperoleh pemohon dan pihak terkait sebesar 2,1% atau 825 suara. Oleh karena itu, sambung Wai Dudin, makamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon karena tidak relevan dan tidak ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Makamah berpendapat pula, dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sebelumnya, pemohon mendalilkan adanya dukungan ganda sebanyak 2066 lembar KTP yang tersebar pada tiga bakal calon perseorangan. Selain itu, pemohon mendalilkan pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan IKTP dan surat keterangan untuk memenangkan pihak terkait dengan menerbitkan dua jenis surat keterangan, yakni surat keterangan luring atau offline dan surat keterangan daring atau online. Namun hal tersebut telah dibantah termohon KPU pada jawaban termohon dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Fakfak. Termohon mengungkapkan bahwa dalil tersebut tidak benar karena termohon hanya mengeluarkan 60 surat pindah untuk 17 distrik dan tidak ada rekomendasi dari bawah seludang jajarannya mengenai hal tersebut. Panjirawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih.